Apa yang terjadi dengan India? Apakah Miss International Organization memikir dua kali dengan apa yang terjadi dari wakil India yang sebenarnya digosipkan? Halo Wak, selamat datang kembali dan terima kasih masih setia untuk mantangin channel ini. Setelah sekian purnama kita nggak jumpa, akhirnya aku bisa menghadap kembali diri dan menemukan sebuah tempat yang mungkin lumayan sedikit tidak terlalu gaduh. Untuk nge-take beberapa video dan tentunya kita bakal ngulas beberapa hal pembahasan yang berhubungan dengan ajang pageant. Dan kali ini kita bakal ngebahas beberapa hal yang menarik. Dan tentunya ini tuh ada hubungan dengan ajang yang sebenarnya sudah lama diadakan di tahun 1960-an. Kalian penasaran? Silahkan simak video ini sampai habis, nonton sampai habis. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan juga komen, serta share video ini kepada teman kalian dan juga seluruh pageant lover di seluruh Indonesia. By the way, I'm so sorry wak jika kalau misalnya ada suara-suara bising karena memang aku shootnya di suatu tempat yang benar-benar jauh dari studio. So, suara ini sangat-sangat mengganggu dari pembahasan kita kali ini. Apapun itu, karena memang kita sudah lama tidak berjumpa, aku terpaksa ngebuat beberapa video ini di tempat-tempat di luar studio. So, nggak usah banyak bahasa-bahasi, langsung aja kita masuk ke pembahasan kali ini. Dan kali ini kita bakal ngebahas beberapa hal yang berhubungan dengan Miss International. Let's check it out. Seperti kita ketahui wak, sebenarnya Miss International merupakan salah satu ajang yang dimasukkan ke dalam top 3 besar big beauty pageant in the world. Dan merupakan sebuah ajang yang benar-benar kayak merepresentasikan Jepang banget di antara ajang-ajang beauty pageant di seluruh dunia. Baik itu dari pengemasan acaranya, hingga konsep-konsep dari pemenang yang dipilih dari tahun ke tahun yang punya ciri khas dari Jepang banget. So, kali ini kita bakal ngebahas beberapa fakta menarik dari Miss International dari mulai pengadaan pertama di tahun 1960-an hingga tahun 2021 ini. Fakta pertama yang perlu aku sampaikan kepada kita semua bahwa, Semenjak diadakannya pada tahun 1960-an hingga pada tahun 1966 wak, Ajang Miss International ini benar-benar kayak sebuah ajang tahunan yang diadakan setiap tahun di periode antara bulan Agustus hingga November tahun-tahun sebelumnya. Nah, ada pengecualian dibalik adanya pengadaan setiap tahunan acara ini dimana pada tahun 1966, Ajang Miss International tidak diadakan sehingga pemenang pada tahun 1965 terpaksa menjabat selama 624 hari. Nah, fakta ini menjadikan pemenang dari Miss International pada tahun tersebut menjadi salah satu pemenang dengan titel pemegang terpanjang sepanjang sejarah Miss International karena memang tidak diadakan pada tahun 1966. Nah, tapi hal ini mungkin bakal ditikung oleh Ben Sireton yang merupakan pemenang dari Miss International pada tahun 2019 yang benar-benar menjabatnya itu lama banget, dimana akumulasi pemenang yang diadakan pada tahun 2019, 2020 hingga 2021 dan ini menjadi salah satu pemenang dengan sejarah pemegang kemenangan terpanjang karena memang memiliki periode karena adanya COVID-19. Oke, kita lanjut ke fakta yang kedua mengenai Miss International. Lanjut. Pada faktanya, Wak, aku mau menyampaikan bahwa Miss International Organization merupakan salah satu big tree pageant in the world yang dari tahun pertamanya diadakan sampai dengan hari ini tidak pernah mengundurkan ataupun dengan kata lain memecat dari pemenang-pemenang yang telah dibelainya. So, sejauh ini Miss International merupakan salah satu ajang yang benar-benar kaya bisa mengekang dan juga mengikat kontrak dari pemenangnya hingga menyelesaikan tugas hingga akhir jabatannya. Keren memang. Tapi kalau dilihat-lihat ini tuh ada hubungannya dengan beberapa konteks karena memang pemenang dari Miss International itu tidak menetap di Jepang ataupun tidak mengerjakan tugas dari Miss International Organization selama menjabat. Jadi wajar kalau misalnya pemenangnya itu sedikit lebih leluasa untuk melakukan apapun meskipun diikat dengan kontrak-kontrak yang terikat oleh Miss International Organization. Informasi yang benar-benar akurat adalah setiap pemenang dari Miss International itu tidak menetap di Jepang, Wak. Jadi ceritanya, setelah kemenangan di malam penobatan, si pemenang utama bakal tinggal beberapa hari dan juga beberapa minggu di Jepang bersama dengan top 5 dan selanjutnya mereka akan pulang ke negaranya masing-masing dan menjalankan tugas sebagai title holders-nya dan juga sebagai Miss International di negaranya. Kecuali ada negara-negara yang mengundang misalnya seperti Indonesia pada malam penobatan. Nah, nggak hanya itu. Setelah menjabat selama satu tahun lebih, maka pemenang dari sebelumnya itu bakal datang kembali ke Jepang untuk meng-crowning dari pemenangnya yang telah terpilih di malam final tahun tersebut. Nah, untuk informasi kepada Wak semua, Miss International Organization juga tidak menyerahkan 100% dan dana ataupun hadiah pemenang di malam final di mana pemenang itu terpilih Wak. Jadi mereka bakal mengasih 50% di awal dan kemudian 50% di akhir. Jadi wajar kalau misalnya pemenangnya itu tidak ada yang mengundurkan diri dan bahkan tidak dipecat oleh Miss International Organization meskipun. Kita tahu bahwa Miss International Organization termasuk dalam ajang beauty pageant yang memiliki kontrak dan juga role yang sangat-sangat rumit Wak. Kita lanjut ke fakta yang ketiga, di mana pemenang utama dari Miss International ini berasal dari Kolombia. Stella Marquez merupakan salah satu pemenang Miss International pertama yang berasal dari Kolombia dan terpilih pada tahun 1960 pada tanggal 12 Agustus. Otomatis, Stella menjadi salah satu wanita beruntung yang memakai dari Mickey Mouse Crown yang terdapat pada ajang Miss International. Fakta selanjutnya yang sangat mengejutkan menyatakan bahwa Venezuela merupakan powerhouse dari Miss International. Dengan jumlah 8 kali kemenangan di tahun-tahun yang pernah diadakannya Miss International, Venezuela menjadi salah satu negara yang paling diakui dan paling banyak mengoleksi dari Crown Miss International dan memakai jubah terbanyak selama pergelaran Miss International. Nah, fakta selanjutnya juga disusul oleh Filipin yang merupakan negara powerhouse di Asia yang memiliki kaitan erat dengan kemenangan yang sebenarnya itu Filipin menduduki posisi kedua dari perolehan Crown Miss International terbanyak di dunia. Semoga saja ya Wak, Indonesia juga bakal menyusul dan menempati posisi yang ketiga tentunya nanti untuk perolehan dari Miss International Crown di tahun ke depan. Fakta selanjutnya yang saya menunjukkan bahwa meskipun India sempat beberapa kali mendapatkan placement terbaik di Miss International, tapi nyatanya negara ini tuh belum pernah mendapatkan Crown sama sekali untuk pemenang dari Miss International sejak diadakan tahun pertama hingga hari ini. Apa yang terjadi dengan India? Apakah Miss International Organization memikir dua kali dengan apa yang terjadi dari wakil India yang sebenarnya digosipkan punya beberapa kebiasaan yang tidak baik di selama karantina ajang Miss International? Bagaimana pendapat kalian Wak tentang wakil India yang belum pernah mendapatkan pemenang dari ajang Miss International ini? Apakah ini ada relasi dengan apa yang terjadi antara klaim dan juga hal-hal yang berhubungan dengan karantina Miss International? Pada faktanya, aku juga mau mengatakan bahwa belum ada negara-negara dari benua Afrika yang memenangkan Crown dari Miss International ini. Nah, ini tuh menjadi tanda tanya di mana ada, maksudnya ada, selalu ada, selalu ada salah satu wakil yang memiliki Black Beauty di top 5 Miss International di setiap tahunnya. Akan tetapi mereka benar-benar belum menempatkan posisi sebagai salah satu pemenang meskipun ada wakil dari negara-negara yang mengirimkan berkulit gelap. Dan telah memenangkan ajang ini akan tetapi dari benua Afrika belum ada pemenang utama untuk Miss International ini. Fakta terakhir yang mau aku sampaikan adalah, Melanie Marquez yang merupakan Miss International Filipin merupakan salah satu kontestan dan pemenang termuda dari Miss International selama diadakan. Well, itulah beberapa hal yang merangkum dari fakta-fakta Miss International jika kalian mengetahui lebih banyak dari fakta Miss International. Silahkan klik dan juga komentar di bawah dan berikan opini kalian wak tentang apa saja fakta menarik lainnya selain dari fakta-fakta yang udah aku ceritakan tadi. Oke wak, itulah beberapa fakta menarik dari pengadaan Miss International. Dari pertama mereka mengadakan di tahun 1960-an. Sorry wak, kalau misalnya benar-benar suara ini tuh mengganggu banget karena memang aku gak shoot di studio karena belum pulang ke rumah. Lagi ngurusin beberapa hal yang urgent dan berhubungan dengan kesehatan adiknya aku. So, aku minta maaf kalau misalnya sedikit terganggu dan mohon pasangkan fokus kalian kepada pembahasan aku bukan dari suara-suara bising yang aku jelaskan tadi. Oke, terima kasih wak sudah nonton dan juga klik video ini. Dan terima kasih juga bagi wak semua yang masih setia dan juga klik tombol like, subscribe, komen, dan juga share video ini kepada teman-teman pageant lover dan juga hayati-hayati seluruh Nusantara. Di the next video kita bakal ngebahas beberapa request dari wak semua dan sudah aku rangkum di beberapa pembahasan. Dan sudah aku skripkan untuk kita take dan filming di masa-masa yang akan datang. So, jangan lupa untuk terus mendukung dan juga aku ucapkan sekali lagi terima kasih sudah mendukung dan juga nonton video ini. Sampai jumpa di the next video. Dan sudah aku skripkan untuk kita take dan filming di tahun-tahun. Kok tahun jadinya? Hmm, kan gak blank maksudnya. Dimana ada selalu? Maksudnya ada, selalu ada. Nah, informasi yang benar-benar akurat adalah setiap pemenang dari Miss International itu tidak menetap di Jepang wak. Jadi, tidak pernah menetap di Jepang dan tidak menjalankan tugas dari Miss International Organization. Nah, fakta ini menjadikan pemenang dari Miss International pada tahun tersebut menjadi salah satu pemenang...